Hari ini 20 Februari sudah masuk pekan keempat Februari 2023, tetapi pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 belum juga ada. PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, GTK, Kemendik Budristek Nunuk Suryani sebelumnya menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi PPPK Guru sekitar pekan ketiga atau keempat Februari 2023. Semula, jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 ditetapkan 2 hingga 3 Februari 2023. Namun, ditunda hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Tidak jelas kapan tanggal pastinya. Pada pekan lalu, 13 Februari 2023, Deputi Didang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan bahwa ada pertemuan dengan Kemendik Budristek pada 9-11 Februari. Namun, dia mengaku belum mendapatkan laporan hasil pertemuan 3 hari tersebut, jadi, tanggal 9-11 kemarin, BKN diundang Kemendik Budristek untuk melakukan pengolahan hasil seleksi PPPK Guru, kata Suharmen kepada JPNN.com, Senin 13 Februari. Deputi Suharmen mengungkapkan sebelum tim BKN memenuhi pertemuan tersebut, dia sempat menitipkan beberapa pesan penting untuk Kemendik Budristek. Salah satunya adalah kalau Kemendik Budristek memang akan mengolah sendiri hasil seleksi P3K Guru, ya, silakan dilakukan. Deputi Suharmen mengatakan, kepastian itu penting agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depan, kalau Kemendik Budristek mau mengolah sendiri silakan. Jangan sampai ketika ada masalah, BKN ikut terseret dengan alasan pengolahan ini sudah dilakukan bersama BKN, tuturnya. Deputi Suharmen pun belum bisa memastikan kapan pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022, setahu saya masih ada formasi yang berubah dan harus disandingkan kembali dengan data awal. Mungkin bisa tanya kepada Kemendik Budristek, ucapnya, pekan lalu. Suharmen berharap Kemendik Budristek memberikan kepastian jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru, agar kecurigaan masyarakat akan terjadinya manipulasi data bisa diminimalisir. Jangan sampai peserta P1 sampai P4 berpikir ada permainan, karena makin lama diumumkan hasilnya, akan berpotensi nilainya diubah-ubah juga besar, ujar Suharmen. Prediksi Indra Charismiaji terbukti, jauh hari, 11 Maret 2022, pengamat pendidikan Indra Charismiaji sudah memprediksi seleksi PPPK Guru bakal kacau, saat itu, Indra sudah mengimbau para guru honorer agar tidak berharap banyak dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2022. Bahkan, dia memprediksi nasib seleksi PPPK 2022 akan lebih buruk daripada 2021, sebab, ujar Indra, Kemendik Budristek tidak memiliki konsep yang jelas. Saya memprediksi PPPK 2022 gagal total, karena Kemendik Budristek tidak punya konsep jelas, kata Indra Charismiaji di Jakarta. Jumat 11 Maret, Indra merasa kasihan terhadap para guru honorer karena mereka selalu mau saja dikasih janji-janji.